Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC channel pada kesempatan kali ini saya kedatangan STB B860 H versi 1 milik Bapak Joko Surahman yang tinggal ditarakan yang STB nya mengalami error dan stuck di logo pada saat STB nya dinyalakan dan bagi teman-teman yang tinggal ditarakan dan sekitarnya yang mempunyai perangkat STB yang tidak terpakai atau yang masih menggunakan firmware ori bisa Dabri saya dan nanti saya akan bantu untuk flashkan dan root STB nya gratis ya teman-teman cukup like subscribe dan share HRC channel Oke teman-teman langsung saja kita cek treble nya seperti apa pada saat STB nya dinyalakan stuck di logo Simplos dan tidak mau masuk ke sistem dan bila saya matikan STB nya kemudian saya hidupkan lagi masih tetap stuck di logo Simplos karena STB ini menggunakan firmware Simplos untuk error seperti ini bisa terjadi karena sistemnya yang error atau bisa jadi bootloadernya yang rusak ya teman-teman langsung saja kita cek dan disini saya coba akan flash ulang dengan menggunakan firmware lain Apakah pada saat di flash terjadi error nanti kita lihat ya teman-teman pertama saya jalankan USB burning tool nya sebagai pendeteksi antara laptop atau PC dan STB kemudian kita hubungkan STB nya dengan laptop atau PC dengan menggunakan kabel USB mail-to-mail dan bila sudah terhubung di UBT akan terdeteksi connect success dan disini masih bisa terbaca ya teman-teman STB nya di laptop atau PC next kita buka folder firmware nya dan kita jalankan flasher tool nya dan disini masih lancar ya teman-teman sepertinya untuk bootloadernya masih aman dan teman-teman silahkan tunggu sampai 100% saya skip saja videonya biar tidak terlalu panjang durasinya setelah proses flashing selesai kita akan hubungkan STB nya dengan TV atau monitor dan disini sukses ya teman-teman tampilan awal STB nya seperti ini setelah di flash dan fit ya teman-teman treble atau error ada di sistemnya kemudian kita akan setting wifi nya dengan cara masuk di menu setting kemudian pilih network dan teman-teman bisa memakai wifi nya masing-masing kemudian kita setting resolusi nya masih di menu setting dan pilih display lalu pilih lagi screen resolution dan teman-teman pilih resolusi nya selanjutnya 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 kita akan jalankan playstore nya dan teman-teman harus login terlebih dahulu dengan akun masing-masing selanjutnya 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 setelah berhasil login di playstore nya Langkah selanjutnya kita akan matikan update otomatisnya Dengan cara masuk di menu setting di playstore Lalu pilih dan klik auto update appsnya Kemudian teman-teman pilih don't auto update apps Sampai di tahap ini tidak ada masalah ya teman-teman Selanjutnya teman-teman jalankan aplikasi-aplikasinya Di aplikasi youtube bisa berjalan dan stabil Di B860H versi 1 di firmware ini Kemudian di aplikasi Aptoy TV minta update Dan teman-teman silahkan di update saja Untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya silahkan dicoba Dan ditambahkan sendiri ya teman-teman Semoga bermanfaat Semoga menjadi solusi Bagi teman-teman yang akan operai STB-nya Jangan lupa like, subscribe, dan share Sekian terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh